Apakah kalian sudah siap adik-adik? Yes, Kapten Ai, ai, Kapten Aku gak bisa denger dirimu Ternyata Kapten kita budek memang guys Wow, langsung di teleport Dan selamat datang Di kota Bikini Bottom Tapi versi Minecraft Hai semuanya, balik lagi dengan aku Tegu Sukianto Berbagi like untuk suka cita Ecikman Unlock Welcome to Bikini Bottom Disini ada sebuah Spongebob Squarepants Ya, bukan seorang Bukan seekor juga kan Sponselaut tapi bang Yaudah lah, kalau begitu kita bakal panggil dia Seekor Spongebob Hai Spongebob Weh, kamu yang sepertinya ikan terlihat aneh Apakah kamu berasal dari Rock Bottom? Bad Rock Bottom Menarik Selamat datang teman baru Apakah kamu ingin untuk ngebantu Rencanaku di hari yang sangat-sangat terbaik? Yaudah lah guys ya Termasuk Patrick Squidward Mr. Crab Sandy Mrs. Puff Dan juga bahkan Plankton What do you say? Let's do it Let's go Jadi disini kayaknya Tegu Sukianto diutus Untuk ngebantu Para warga Yang ada di Bikini Bottom Tugas yang pertama Kita disuruh kayaknya ini Nangkep Jellyfish ya Hei Kenapa dirimu ha? Alright guys Tegu Sukianto sudah berhasil Mendapatkan Jelly Aku udah berhasil Ini buat dirimu Oh gak bisa cuy Sudah selesai kayaknya ya Mari kita lanjutkan Ke rumah batu setong Rumahnya bapak Squidward Nah disini Ini adalah peta Dari Bikini Bottom Kalau ada tanda seru warna merah Itu artinya Butuh pertolongan Rumah dari Swangso Sudah ya Berarti kita bakal lanjutkan Ke rumah Squidward Yes Apakah kamu bisa Bermain any instrument? Yes aja cuy Meskipun jujur Tegu Sukianto Kagak bisa-bisa amat gitu ya Oh kita langsung Diteleport cuy Masuk Dikasih izin Kedalam rumah Squidward Nah ini dia ini Ini adalah Tempat mandi legendaris Yang biasanya Kalian sering lihat Di serial Kartunnya gitu ya Disini Tegu Sukianto Dikasih beberapa Bahan material Yang mana digunakan Untuk crafting alat musik Gak tau sih Mungkin serialnya Masih ada Atau udah diblokir cuy Parah sih Oke Aku bakal coba Ke lantai yang bawah Wedeh Fotonya Squidward Lagi candid cuy Oke Apa ini guys? Mayonnaise Kesukaan dari Squidward kah? Nah Ini dia nih Kayak sekarang yang tepat Untuk ngebuat Alat-alat musik gitu ya By the way Ini Spongebob Udah jadi kacong kita kah? Ngikut kemanapun Yang kita pergi Nah disini kita Bisa ngebuat Empat alat musik ya Kayak Tegu Sukianto Bakal bikin drum Eh satu lagu Aku bisa bikin guys Mungkin aku bakal Bikin trompet Dan yang gitar Dan juga Klarinet Udah gak bisa Kita buat Hanya Disediakan Dua saja Yaudah lah guys Let's go Apakah kamu Oke Iya kita Sabar Sukiantor Sabar Aku masih mencarinya Begitu ya Nah kita sekarang Diajak pergi ke downtown Buat perform Di jalanan Cuy Biar kita juga Bisa pemanasan Katanya Squidward Squidward disini Megang klarinet Kemudian Swanswap Megang gitar Dan Tegu Sukianto Bakal memainkan Trompet Dan juga Drum Ayo Ayo semuanya kalian disini Benarilah Keren ini Cuy Sudah ada Tiga orang Yang terpikat Dengan tarian Eko tarian Musik Musik Mana lagi guys Nah ini Ayo Sebelah sini Jangan sampai Ketinggalan Ini adalah perform Terbaik Dari SquarePen Band Anggotanya Terdiri dari Tegu Sukianto Berkolaborasi Dengan Sukiantor Dan juga SquarePen Swamp Ayo sini Drumband gak nih Ntar lagi Tujuh bulan Sampai 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 Ini lucu Ini ya Lucu Ini guys Kalau begini Aku bakal ambil foto Bersama mereka Bertiga Kenapa Kalian lihat Diriku Lihat ke depan Mau di foto itu Lihat ke depan Oke Satu lagi Ayo Disini Kalian tidak akan Menyesal Dengar musik Yang sangat Merdu Udah guys Kita udah berhasil Sekarang saatnya Kita ngomong Sama Speedword Dan kita Bakal perform Di sebuah Panggung Oyster Stage Are you ready Let's go Kapan Tegu Sukianto Pernah gak ready I'm always ready Dan sepertinya Mereka udah menunggu Tegu Sukianto Yang telat ini Aku bakal jadi Drummer kali ini Mari kita mulai Acara Panggung Oyster Yang paling meriah Di bikini Bottom Semua orang Terlihat Menari Menikmati Indahnya musik Wow Freestyle Sukit Word Dan Tegu Sukianto Mana Kameramen Kameramen Tolong lah ya Tegu Sukianto Gak dikasih frame Gak masuk Dalam video ini Woy Spongebob ada Sukit Word Ada Satu detik pun Tegu Sukianto Gak dikasih Masuk dalam kamera Three annoying songs later Sumpah kau ya Sumpah Aku gak dikasih Eh apa ini guys Aku dikasih Klarinet Nah Sukit Word Klarinet Kamu bisa menggunakan ini Untuk melindungi Krusty Krab Oh oke Itukah Krusty Krab Nanti dulu guys Sebelum kita kesana Kita mampir dulu Sama Bapak Patrick Hai Bapak Patrick Ini rumahnya Bener-bener Restone IQ seribu Ini guys Membo jumbo Kayaknya Kesusahan Bikin kayak gitu Nah Langsung buka Batu segede ini Tinggal jeplak gitu ya kan Hai Sukit Word Eh kok Sukit Word Patrick Nah ini dia Patrick Furniture Semuanya Terbuat dari pasir guys Wah ini cinta alam Sekali nih Patrick nih Halo Patrick Ah Stranger Danger Kamu temen barunya Spongebob Kayak Aku temennya Apakah kamu bisa Ngebantu diriku Katanya ada sebuah Wahana yang lagi Opening guys Di Glove World Yaudah lah Kita bakal Sarsor Sarsor aja Begitu kan Sarsor A very long walk Later By the way Meskipun disini Mereka adalah ikan Kita itu tetap jalan ya Layaknya manusia cuy Harusnya kan ikan berenang Kata Spongebob Patrick harusnya ada Di depan rollercoaster Yuk sini Bob Jangan sampai ketinggalan Bob Kakimu kecil kan Bob Tapi larinya cepet juga ya Nah Hai Patrick Oh Katanya lagi Lagi construction guys Lagi bermasalah Rollercoasternya Dan kita diharuskan Untuk ngomong Sama si Construction Worker Waduh Dia badannya Gede Kalau dilihat sekilas Kayak Thanos ya Tuh Warahnya ungu Oke Halo Nah kan Kita disuruh ngebantu dia Yaudah lah ya guys ya Kita bakal bantu dia Teguh Sugianto Emang multifungsi cuy Semua pekerjaan bisa Ya namanya juga manusia Teman-teman Kita kan harus belajar Begitu ya Oh area yang hijau itu tuh Nah Area yang hijau itu Kayaknya lagi rusak Dan harus kita benarin Harus kita perbaikin Yang ini tinggi guys Nge Terus Oh kita bakal ngomong dulu ya Sama seseorang yang ada di sari Bentar 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 Disini tuh ada sebuah chest Yang isinya adalah steel block Kayaknya ini digunakan untuk Memperbaiki konstruksi Hai engineer 3 The track is not supported Kamu butuh menghubungkan 5 block ketinggian Spongebob ngebantu kita guys Spongebob sama Patrick Jadi budak Jadi kacung Yaudah lah Terima kasih Begitu ya Oke Kalau begitu kayaknya Aku bakal skip Untuk proses membangunannya Biar kalian gak terlalu Membosankan Begitu ya Nanti kalau udah berhasil Aku bakal tunjukin sama kalian Ayo woy Cari lagi woy Kurang ini bahan-bahannya Kocak Alright guys Inilah konstruksi yang terakhir Makasih Spongebob Makasih Patrick Tapi kita udah gak butuh guys Dan berhasil 12 second later Wih Walaunya dibuka everybody Ini semua berkat kita Begitu ya kan Kerja keras kita bersama Ride the roller coaster Dari sini kah Woh Oke Kemudian Kok gak bisa cuy Eh Lewat mana guys Mungkin aku bakal lewat Ke bagian yang kanan Semoga Oh iya bener Nah itu dia Dan Teguh Sugianto Berada di antrian belakang Weng Keren loh ini mapnya ya Ini map baru sih guys Woh Kata Spongebob Kan aku hanya mendabbingnya Biar teriak keren everybody Yeay Yeay Dan Teguh Sugianto Prajurit Cilo Wuh Oke aku udah lama banget by the way Gak naik roller coaster Tapi versi Minecraft gitu ya Kalau versi asli sih Aku kayaknya gak berani nih guys Terlalu menyeramkan Begitu ya kan Lumayan sih ini Lumayan keren Dan lumayan panjang juga Jadi sepanjang jalan Kita menikmati Pemandangan Di bikini Bottom Kurang lebih Penampakan dari depan Seperti ini Panjang juga loh ini guys Ini kalau kalian Semisal main di survival Buat kayak ginian Lumayan capek sih Kalau naruh rel sama restonnya Sih gak terlalu capek gitu ya Yang terlalu capek itu Bikin fondasinya cuy Biar seakan-akan realistis Jadi ada tiang-tiang penyangga Dan itu butuh pake fence Sumpah aku dulu pernah Bikin kayak gini tuh Di Science SMP Lumayan gitu ya Apalagi waktu itu Gak bisa terbang Yang Science SMP Ini yang ketiga Woh Teguh Sugianto tiduran gak tuh Menarik Lumayan Gak sia-sia kita Ngebangun konstruksi Dari roller coaster ini Dapet naik wahana gratis Yui Hidu ini sampe kapan Hah Kok Teguh Sugianto diputar Putar putar Dan akhirnya kita Sampai cuy Nah ini dia Alright Go talk to Patrick Patrick Ngomong apa lagi dia guys Thank you so much Katanya Hari ini adalah hari Yang terbaik yang pernah ada Katanya cuy You are welcome Langsung di teleport Dan kita kembali disini Teguh Sugianto mendapatkan Assumen Roller coaster Rockstar Bye bye Patrick Oh Sugianto juga gak ikut ya Yang ikut Tetaplah Spongebob Sekarang kita bakal lurus Kita bakal ke Krusty Krab Dan juga rumahnya Plankton Teteh 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 Waduh Soar Aku gak ngerti apa Oh bentar guys Katanya kita disuruh Survive Wih itu Spongebob Megang apa itu koca Oh Segerombongan orang-orang Udah pada luaper gitu ya Kita harus kasih makan Kepada mereka cuy Caranya Dengan kasih makanan disini Langsung kita spam Dari jarak jauh Kalau ini Oh langsung Ditimplok kayak gini cuy Auto kenyang gak kalian Nah Udah sini Makan lagi bang Makan terus Sebelum kalian masuk Teguh Sugianto udah kasih Sebanyak-banyaknya Let's go Ini Wow dari jarak jauh ini cuy Wow Disemesh Wow Ulti gak Ulti guys Apakah Galleon Sudah Siap Ulti dari seorang Teguh Sugianto Kira ada animasinya gitu ya Ternyata gak ada cuy Yaudah lah ya Kira aku bakal Njemesh-njemesh-njemesh Kan keren Ayo sini Sabar Spongebob Aku tau kamu menderita Jadi ceritanya ini Kita lagi main tenis Atau kalau gak lagi Main badminton Spongebob Where are you going Really cuy Kayaknya kita harus Mengumpulkan Seratus gitu ya Seratus dari Register dolar Come on Come on Nice Hei kalian Jangan membabi buta Disini Bubble bass Oh no It's bubble bass Oh no guys Ya gendut Kita harus kasih ulti ini Nah ulti Ini Nom 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 Let's go Let's go Kasih makan terus Place Sle Spatula Ini buat apa lagi nih Oh kasih Kasih mini Gantung red cuy Nah Kasih yang banyak Biar otomatis Gitu ya Udah jadi kayak Plan zombie nih cuy Dimana Plannya adalah Teguh Sugianto Dan juga para Ini nih Burger Burger Hei Spongebob Jangan AFK Spongebob I need your help Gitu ya Teguh Sugianto sekarang Udah ngelewatin Wave number 5 Dan masih dimulai cuy Wah gila sih Mereka terlalu banyak Kapan ini woy Place creepypati On the table Ya 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 Sabar sabar Udah woy Bantuin woy Caranya tordolarnya Gimana Apakah kita harus Ngomong dulu Sama yang ada disini Oke Aku duduk di tempat Duduknya Gak bisa cuy Wuh gila sih Mereka udah terlalu Bawanya Itu ngapain Semua malam mainan Di atas Gitu ya kan Nice Nice Kalem kalem Kasih pile of burger Oke GG gaming GG gaming Kita bakal kasih sebanyak Mungkin gitu ya Guys mereka brutal Guys Teguh Sugianto Bahkan hampir Hancur Oh no Case register kita Pergi kalian semuanya Alright guys Oh no 50% health Really Gak tertahankan Adik-adik Dan jebol Case registernya New high score 691 Waduh I'm sorry Mr. Krab Aku gak bisa lagi Mereka udah kayak Apokalips gitu ya kan Gak ngotak cuy Tapi seenggaknya Mr. Krab udah kayak raya Situ coba liat Duitnya aja udah kita bantu Sebanyak 691 Udah setinggi ini loh Oke Swore Gak 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 aku gak mau main lagi Wah parah guys Marah kita main lagi gitu ya kan Duitnya dikit Mampus kau Mr. Krab Kali ini kita dapet nilai F Kalau yang tadi S gitu ya Kita udah berusaha Sangat maksimal Untuk melindungi Krusty Krab ini Dari jutaan makhluk ikan Yang haus akan Apa itu Krabby Patty gitu ya Oke Oh ini sekretarisnya Mr. Plankton gak Yaudah lah guys Kita bakal bantu dia begitu ya kan Gunakan lab maintain Untuk pergi di belakang Chambaket Oh alright Lewat sini Spongebob Kita bakal lewat belakang gitu ya Kok dipenjara woy Kok ada tombolnya Oke guys Oh kayaknya parkour nih Bisa gak kamu Spongebob Parkour di dalam air Ya harusnya gak terlalu sulit sih Tapi kok aku jujur Kayak dapet sepit gitu ya Kayaknya teman-teman Kemudian kita bakal pergi kesini Alright Eh bentar bentar Di bawah itu ada apa itu Hah Yaudah lah guys Kita hiraukan saja Wah Spongebob GG juga ternyata Lompatannya Lompatan gak masuk akal gitu ya kan Apakah jangan-jangan Gara-gara dia terlalu ringan Oke Loh Waduh itu loh guys Loh aku jatuh lagi Koca Waduh parah sih Dan aku malah balik sini dong Gak bisa apa kesana Gak bisa guys Kok Spongebob bisa ngelewatin semuanya Teman-teman Hei Spongebob Bantuin koca Oke Oh ini jalan buat naik Oh lewat sini lebih deket guys Tadi gak dibuka begitu ya Kanan Kanan Kiri gak sih Kiri Tuh aman aku guys Habis kiri kanan Terus Kanan Salah Salah woy Bentar bentar Kita baliknya deket kok begitu ya Insting seekor aksesol Teguh Sugianto Ternyata boleh juga Sewaktu udah kita persiapkan begitu ya Kanan Kanan Kiri Kanan Kiri Ternyata Gak bantuin Kucemplungin kau jatuh Hahaha Dia bisa teleport gak sih guys Spongebob Where are you Spongebob Are you all right Spongebob Oh Dia hilang guys Jangan-jangan ntar lagi dia jadi Spongebob Iksi Hahaha Oke Mari kita lanjutkan tanpa diam Begitu ya Oke udah aku hancurkan Help Please Someone Oh lagi terjebak kan dia teman-teman Kan dia jahat Gak maulah aku Hydrodynamic Sepatula Mumpung dia lagi mangap nih Mumpung dia lagi mangap nih Kremi Petitray Hahaha Wow Aku punya efek gelombang kejut guys Wow keren Keren Hai Spongebob Are you all right Hahaha Udah kita lagi nanti Kan Kan kita yang malah kena jebak Emang plankton ini jahat gitu ya Buanya banget ini levernya Harus kayak kita pencet semuanya kayak begini Oke Udah aku pencet semuanya gitu ya Nah Kemudian Apakah aku harus mengikuti Tiga Kemudian Ini yang nomor dari tiga ke bawah Berarti ini Kemudian satu lagi Nomor dua Dari bawah Bener gak? Bener atau salah woy? Salah deh guys Wow it's work Berhasil ngawur-ngawuran Yaudah lah guys Mari kita keluar Laknat bener emang plankton Udah kita bantu Kalau orang Jawa bilang Nolong mentong guys Udah kita bantu Tapi dia ngepukul kita balik gitu ya Nolong mentong Nah itu Pepata orang Jawa Hahaha Apa itu? Ada sebuah chest disana Dan Oke Oh kita harus Kita harus menyalakan semua lampu kah? Bentar Udah aku nyalakan Udah aku matikan Harus berurutan guys Nah kan Jalannya terbuka Hahaha Ada semacam puzzle Dan kita tiba di sebuah dinding sesat Mari kita coba dulu pergi ke arah kanan Yang kayaknya ini adalah jalan paling sesat gitu ya Wow Udah sampai Easy Yuk sini Gampang sih Gampang Gampang Sampai lagi nih di sebuah mesh Oke Kali ini meshnya warna ungu gitu ya Aku ngeliat ada tangga disana Artinya kita bakal balik Kita bakal pergi kesana aja gitu ya Nah Sini gak? Loh kok buntu? Loh kok buntu? Pergi ke arah mana itu? Oh sini Nice Wih Keren loh ini meshnya Jadi meshnya itu Jalan keluarnya bukan yang paling bawah Ternyata yang paling atas Setelah kita turun ke bawah Kemudian kita diharuskan kembali ke atas Banget gitu ya Dan jalannya itu harus lewat bawah yang tadi Wah GG Keren Keren mapnya Kita berhasil guys Let's go Apalagi nih teman-teman Yuk swang swap Kau di dulu Kau di depan dulu gak sih? Oke guys Disini ada sebuah dua tombol Yang mana yang harus kepencet swangs bob Salah guys Salah lagi Yang bawah juga ada itu Harus kan kita turun? Yaudah kita turun lewat sini gitu ya Yang mana coba? Atau jangan-jangan semuanya harus kita matiin Nah oke Kemudian ada parkur kecil-kecilan Easy Nice Nice Kalau didengar bunyinya sih salah gitu ya Tetet Yang bener yang mana weh? Udah aku pencet semuanya gitu ya kan Oh masih ada satu yang tersembunyi Nah baru berhasil Find the button Bilang kek Nah ini dia nih Berarti ada pasal-pasalnya juga ini ya Wah GG sih ini map What happened guys? Yang warna kuning nyala Warna oranye nyala Yang ini dua-duanya nyala It's work kah? Apakah harus bener-bener cepat? Bentar bentar Ini 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 Gak nyala guys Wow gitu doang Aku kira pasal yang jauh lebih susah gitu ya Ternyata easy banget cuy Nah kita harus menggerakkan blok ini guys Oke Kusada dulu Nah Oh ini berarti sticky piston ya Sticky piston berarti pake ini Nice Didorong kesana Kemudian Ditarik pake ini Oke udah ketarik Yang ini gunanya apa ini? Gak deh ya Ini Buat kesono Kalau yang ini Buat yang ini cuy Kalau gitu Kudorong lagi Nice Kutarik pake ini Gampang sih ini guys Masih termasuk gampang gitu ya Oke Kudorong Kemudian tarik Masukkan Nice Wow Oke lah Kalau dasar plankton Begitu ya kan Wait I'm just a hologram Wih dih hologram katanya Udah macem Iron Man aja dia cuy Wih kita berhasil guys Wih sumpah Plankton Prison Lanjut Kita bakal bertemu dengan Sandy Hai Makhluk bumi Satu-satunya Gak satu-satunya sih Teguh Sugianto juga Makhluk bumi gitu ya kan Oke Jadi kamu adalah teman barunya Spongebob Yalah Katanya kita disuruh roket up Dan berlari Hah Redstone Pro Nah nih Ada lima sistem yang membutuhkan Untuk dinyalakan Roketnya dia cuy Sebelum diluncurkan Before it can be launched Oh no Oh no guys Yang kamu perlukan adalah mencari tahu bagaimana sistem ini bekerja Dan menghidup atau menyalakannya gitu ya Adalah guys Apa ini teman-teman Power up all five system Oh ini adalah tombol Digunakan Untuk memberangkatkan roket itu teman-teman Inikah Lima sistemnya Oke guys Ada orang yang lagi main What? It's difficult Life support system Activated Gampang banget guys Kukira Kukira bakal susah Bawanget gitu ya Disini ada redstone Yang lagi menyala Kemudian ini ada blok Yang gak bisa dipindah Pada sebuah pressure plate Yang kayaknya aku harus pencet Secara bersamaan Teman-teman Bener kan? Iya kamu disana Spongebob Nah Aku disini Gak nyala Spongebob Spongebob terlalu rendah cuy Engine system Activated War ngaworan berhasil Let's go Gampang sih ini Biasanya tingkat gampang gitu ya guys ya Ini harus kesini Ini juga Kemudian ini harus kesini Bentar cuy Ini butuh power ini Iya 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 Ini butuh power Biar bisa diaktifkan kesini teman-teman Nah Kali ini baru jauh lebih Bikin pusing gitu ya Oke Aku coba dorong lagi Udah gak bisa ya Udah mentok dia ya Ini juga udah mentok Nah gimana ini guys Langsung nyalakan seperti ini Dan berhasil cuy Enggak 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 Belum berhasil Yang perlu kita lakukan adalah Memutar tombol ini Sampai ke garis sana Teman-teman Easy sih Nah Malam-malam disuruh mikir aku guys Oke Satu lagi Satu lagi Satu lagi Dan kita akan mewujudkan impian Cita-cita si Sandy Nah Berhasil pasti Fuel system activated Oke Lanjut lagi Di sebelah sini Kanan Kiri Bawah Eh Kiri Bawah Kiri Oh Nge Aku gak bisa kesini kah Waduh Apa ini guys Ininya salah ya Oh Kita bakal puter aja kah ini Oh yes Permainan puzzle Jaman SD Wisi Begitu ya kan Tinggal samain aja Gambarnya Dengan yang diatas Dan harusnya selesai Nah kan Navigation system Activated Kurang-kurang Nembo Pokoknya berhasil Kemudian yang terakhir Katanya lima kan Oh ini yang terakhir Apa ini guys Oke Bentar Bentar Nggak ngerti aku cuy Yaudah lah Ini kudorong Ini kumatiin Ini juga Pencet tombol merah terakhir It doesn't work It doesn't work guys Bentar Bentar Kalau ini kumatiin Oh Dia bakal ngasih power Ngasih power Buat apa ini teman-teman Ini dispenser Kalau enggak Itu ya Ini ada hopper Juga disini Waduh Bentar guys Biarkan otak Ciloko Berfikir Berhasil sih Berhasil sih guys Nah Nyala kan Nyala apaan Nyemplong Wow Berhasil Jadi Menggunakan Dua lever ini Yang harus dipulak-balik Gitu ya Power system Activated Lumayan Tapi enggak terlalu Susah banget Ada yang bener-bener Susah banget Itu ada guys Kalau ini masih termasuk Dalam tahapan easy Gitu ya Pasti semua orang Bisa sih Yuk Yes katanya Will color me Impress it Let's go Mari kita nyalakan Apakah Kalian Sudah Siap Berangkat cuy Di dalam laut Meluncurkan roket Biasanya manusia Meluncurkan roket Waktu ada di bumi Berarti dia melawan Arus Gravitasi Enggak sih Ngawur kok bang Udah Ngawur kok bang Udah jangan dilanjutkan bang You're welcome Oke guys Redstone roket Tanda seru yang terakhir Kita harus ngelewatin Downtown Kota yang bawah Gitu ya temen-temen ya Khusus gelandangan ini Kayaknya ini Lurus terus Ini bisa dipakai enggak sih Nah bisa dipakai Enggak bilang dari tadi Kan Teguh Sugianto Enggak perlu jalan kaki Gitu ya kan Oh ini Mrs. Puff Boating school Kita diharuskan belajar Naik motor ini Naik mobil Ini ya Buat gaming Oke Hai Mrs. Puff Good morning What a terrible day Pagi-pagi udah marah aja dia cuy What's wrong Tugas dari Mrs. Puff Adalah kita diharuskan balapan Di rock bottom ini Begitu ya kan Ini kandidat juara bertahan Yang katanya paling cuopet wedan gitu ya Ada flying dartsman Ya ampun guys Ada 1, 2, 3, 4, 5 Dan kita nomor 6 Kalau kita menang Maka si Mrs. Puff ini Bakal dapet kapal baru Nah Soalnya kapalnya dia lagi rusak gitu ya Oke guys Ready Set Go Go Kapal kita pelan sih Bot kita pelan cuy Kita bakal Menggunakan strategi Dari kestabilan Hamburger ini Begitu ya Yuk bisa yuk Gampang sih harusnya Oke Ada ular cuy Ada ular Dan kalau kalian kena ular Maka kalian akan pusing gitu ya kan Oke sabar Gak apa-apa Juara terakhir Masih ada lab yang kedua Masih ada lab yang kedua Nah kan Nah kan Mampus kalian Itu segihan tau Bersemasa bong Akan mulai menyalip kalian Oke guys Lab yang kedua Ada 2 mobil Atau 2 bot Yang masih di depan kita cuy Aku bakal manfaatin busnya Satu lagi bus Gelok kiri Mampus kau Macet kan Oke Invisible bot cuy Invisible bot lagi ada di depan guys Uh hampir saja Udah sudian kau kena ular Gitu ya kan Ya wedan banget guys Cepet banget tuh invisible Hey invisible Tungguin Uh hampir dimakan aku guys Untungnya gak kena gitu ya kan Wilang itu udah Invisible Gila guys Ya udah hilang guys Secepat itu kah invisible Oke Seruput gaming Seruput gaming Dia udah hilang ya Aduh Ini kemenangan kayaknya Udah jauh sama kita ini Udah lab yang ketiga lagi Awas 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 yuy Dimakan ular gak lucu Gitu ya kan Gak ada guys Invisible udah benar-benar Menghilang Namanya juga invisible Begitu ya Awas ada ular Oke Go cek go cek gaming Dan udah finish sih Waduh Yang menang itu kah Gak tau guys Belum menang kita guys Ha 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 Kita menang everybody Rock bottom Racing Kok kira di depan ada yang namanya invisible Oh GGWP kita cuy Dan inilah grand prize dari balapan kita yang kali ini teman-teman Hai Mrs. Puff Kamu berhasil Kamu benar-benar menang Yalah GG kan aku Swear Let's go Talk to Spongebob Hai Spongebob Apalagi Spongebob Party time katanya Untuk merayakan kepada semua orang Saatnya kita Party time Oh second letter Oh the best day ever guys Kita ditepuk tanganin Karena kita sudah membantu rakyat bikini bottom Gak rela amat sih lu bang Udah lah bang Kau udah merasa terbantu banget kan sama Teguh Sugianto KKWP aku cuy Apa ini guys But enough of that Ready to get back To the party Not yet Harus suara sih guys Yaudah lah cuy Tamatlah sudah Kisah Teguh Sugianto Di bikini bottom Oke teman-teman Mungkin sekian dulu video kali ini Jadi bagi teman-teman yang suka Jangan lupa kalian subscribe Buat yang belum subscribe Kasih like nya juga ya Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto Di video yang akan datang See you next time men Bye bye Sub indo by broth3rmax